Oke, saya akan berbicara tentang bekerja untuk sistem. Kita dilahirkan di mana di dunia ini ada sistem. Anda sepertinya nggak sadar gitu, tapi bukan artinya sistem ini nggak ada. Ada Bapak Ibu ya. Contoh, waktu kita baru lahir di dunia ini, masih bayi ya. Lalu kita beranjak ke usia sekolah, biasa umur 5 tahun ya. Kita masuk ke taman kanak-kanak, SD, dan seterusnya. Lalu di usia 18 tahun, biasa kita masuk kuliah. Ya, selesai SMA, kita masuk ke perguruan tinggi. Lalu biasanya di usia 25 tahun, kita selesai kan kuliah kita, S1, S2 ya. Lalu kita masuk masa-masa kita bekerja mencari uang. Nah, di usia 50, biasa di sini sudah jadi ya mapan lah ya, posisi sudah bagus, manajer atau direktur. Lalu sudah persiapan di usia pada saat kita pensiun, di usia 65. Ya, saya tahu di Indonesia 58, tapi rata-rata di dunia ini usia pensiun adalah 65. Lalu setelah usia pensiun ini, kita nunggu apa? Nunggu dipanggil Tuhan ya. Nunggu masa-masa masuk liang kubur. Atau dibilang dengan masa pensiun. Nah, di sini kita lihat fase-fase ini adalah yang dibilang dengan fase pendidikan. Usia 5 sampai 25 tahun. Artinya 20 tahun kita bekerja untuk sistem pendidikan. Ada yang masih ingat nggak? Sekolah jam 7 pagi, bangun jam 5, mandi dingin-dingin, sarapan, masih meremelek, mesti perjalanan setengah jam ke sekolah, mesti upacara. Nah, Anda mesti ikutin kan? Ada nggak yang nggak mau upacara di hari Senin? Bisa langsung dihukum gitu ya. Pendidikan, ada sistem pendidikan ini, ada sistemnya. Kita mesti ikutin semua sistemnya ini. Nggak boleh nyontek, nggak boleh berantem, nggak boleh lambutnya panjang, nggak boleh kukunya panjang ya, nggak boleh pakai roknya di atas, dengkul, dan lain. Itu sistem, Bapak-Ibu. Anda bekerja untuk sistem pendidikan sampai Anda lulus kuliah. Masuk kuliah juga sama. SKS Anda harus bayar, ya. Kalau nggak bayar, ya Anda nggak boleh ikut. Ada tesisnya, ujian terakhirnya, S1 dan S2, kan ada ujian ya, penulisan tesis. Nah, skripsi, dan lain sebagainya. Itu adalah sistem pendidikan yang harus kita lewati. Anda nggak bisa nggak bekerja untuk sistem tau-tau jadi profesor, jadi S2, jadi master, jadi S1, dan lain sebagainya. Nggak mungkin, Bapak-Ibu. Anda nggak akan lulus SMA kalau Anda tidak ikuti sistem pendidikannya SMA. Lalu di masa-masa kita bekerja. Usir 25 sampai 65 tahun. Atau dibilang dengan sistem tenaga kerja. Caranya gimana? Anda harus aplikasi dulu. Apply kerjaan dulu. Nanti diinterview. Belum tentu dapat lagi. Mesti bersaing dengan ribuan pelamar kerja. Sudah dapat kerja, nah ikutin. Harus datang jam kantor, jam 8 pagi. Nggak boleh telat. Nggak boleh main handphone lagi kerja. Harus fokus. Nggak boleh keluar makan lama-lama. Satengah jam sudah mesti balik ke meja lagi. Nah, Anda nggak boleh melenceng dari sistem tenaga kerja tersebut sampai Anda pensiun. Nah, Anda hitung di sini. Berapa tahun Anda bekerja untuk sistem pendidikan? 20 tahun. Berapa tahun Anda bekerja untuk sistem tenaga kerja? 40 tahun. Anda sadar nggak? Ada yang sadar nggak di sini? Anda sudah bekerja berapa? 60 tahun kalau di total. Lalu sesanya Anda pensiun. Nah, di sini. Anda bekerja untuk sistem selama 60 tahun dengan harapan Anda bisa pensiun dengan nyaman. apa yang terjadi dengan kenyataan? Tanya ke diri Anda yang sudah pensiun. Atau yang sudah mendekati usia pensiun. Tanya ke diri Anda. Apa Anda akan layak pensiun Anda? Apa Anda bisa bekerja di usia pensiun Anda sampai Anda meninggal? Ingat loh, usia manusia sudah bukan lagi 70 tahun. Statistik mengatakan rata-rata 90 tahun. Jadi Anda masih punya masa hidup 25 tahun tanpa harus bekerja untuk sistem. Anda sudah nggak bisa lagi bekerja untuk sistem. Sudah usah pensiun, Bapak-Ibu. Anda melamar pekerjaan, disangka Anda orang gila. usia 65. Melamar kerja, mau jadi apa? Otak juga sudah nggak encer. Jalan juga fisik udah nggak bagus. Sakit-sakitan mulu lagi. Nanti ngabisin asuransi kantor. Anda pasti nggak dapat kerjaan. Nah, setelah kita pensiun, punya 25 tahun, yaitu masa pensiun kita, mau ngapain? Saya sudah bekerja 60 tahun untuk sistem loh, Pak Mike. Kok pensiun saya tidak terjamin? Artinya apa? Artinya Anda bekerja untuk sistem yang salah. Kalau Anda mengerjakan untuk sistem yang benar, harusnya setelah Anda pensiun, Anda bisa menikmati hasil kerja untuk sistem Anda, apalagi 60 tahun loh. Dengan layak. Tapi karena Anda bekerja untuk sistem yang salah, Anda berasa bahwa, oh saya punya kerjaan. Berarti saya sudah bagus akan pensiun dengan layak. Belum tentu. Pekerjaan Anda, bisnis Anda, bukan jaminan Anda bisa pensiun dengan layak. Sudah bukan. Apalagi di zaman setelah pandemik ini, kondisi ekonomi berubah 180 derajat. Bukan lagi orang yang pekerja keras adalah orang paling sukses. Bukan lagi. Bukan lagi seperti zaman orang tua saya ya, atau kakek nenek saya. Mereka pekerja keras, bisa sukses? Bisa. Di zaman modern ini, zaman era digital ini, bukan orang pekerja keras yang paling sukses. Tapi orang yang pekerja paling cerdas, dia yang paling sukses. Orang-orang yang bisa menggunakan teknologi, dia yang paling sukses. Orang-orang yang bisa menggunakan AI, chat GPT, dan lain sebagainya, dia adalah yang akan sukses. Jadi jangan lagi bangga dengan pekerjaan Anda yang masih sama seperti sistem ini. Bangun pagi, kerja jam 9, pulang jam 5, macet-macetan 2 jam, ulang Senin sampai Jumat, ulang terus-menerus, Anda berhayal. Saya sudah pakai kata berhayal lagi, bukan berharap lagi, berhayal supaya saya bisa pensiun saya dengan layak, Anda sedang bermimpi di siang hari mulu. Jangan sampai Anda salah satu adalah orang yang bekerja untuk sistem yang salah. Nah, sekarang, Atomi juga suatu sistem, Bapak Ibu. Makanya saya pakai judul apa? Bekerja untuk sistem Atomi. Di Atomi ada 7 sistem. Yang pertama adalah Sales Master, Diamond Master, Cian Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Nah, ini adalah sistemnya Atomi. Rata-rata yang sudah mencapai Imperial Master, yang paling cepat itu 8 tahun. Yang paling lama itu 13 tahun. Tapi yang di atas itu juga ada, yang 15 tahun belum jadi. Imperial pun ada. Karena Atomi baru usianya 15 tahun. Oke deh, saya pakai usianya Atomi. 15 tahun Anda bekerja untuk sistem, jadi Imperial Master. Tahu nggak penghasilan Imperial Master berapa? 1 miliar sebulan. Oke? Imperial Master penghasilannya 1 miliar sebulan. Bukan setahun, Bapak Ibu. 1 miliar sebulan. Ingat-ingat tadi slide yang sebelum ini. Kerja untuk sistem 60 tahun, penghasilan Anda 1 miliar sebulan nggak? 1 miliar setahun nggak? Nggak, Pak Mike. Cuma 300 juta. 60 tahun? Cuma 300 juta. Anda bekerja untuk sistem yang salah. Sekarang saya sudah tunjukkan. Ini loh sistem Atomi. bekerja 15 tahun jadi Imperial Master penghasilan Anda 1 miliar. Mau nggak Anda? Layak nggak diperjuangkan? Kalau saya, saya akan gila-gilaan sampai saya jadi Imperial Master. Karena tidak ada lagi sistem yang seperti Atomi. Kerja 15 tahun penghasilan 1 miliar sebulan. Nggak bakal ada, Bapak Ibu. Anda boleh cari di luar sana. Seandainya ada yang kasih 1 miliar. Modal Anda pasti miliaran juga. Atomi modal Anda berapa? Saya tanya. Berapa yang keluar modal di sini? Kalau mereka kan saya sudah kuat modal, sikat gigi, odol, sampo, sabun mandi. Emang kamu kalau nggak di Atomi, kamu nggak mandi, sikat gigi, keramas, cuci baju? Gara-gara di Atomi, Anda sekarang jadi sikat gigi, mandi, keramas, cuci baju? Nggak kan? Jangan bilang itu investasi kamu. Itu produk kebutuhan kamu yang menjadi investasi kamu di Atomi. Beda dengan bisnis lain. Anda mesti investasi dulu, belum tentu dapat hasil. Kalau Atomi, kita pakai aja produk keseharian kita. Ini modal kita. Ini investasi kita. Akhirnya bisa dapat penghasilan. Nah, ini hebatnya sistem Atomi. Kalau Anda belum ngerti, ngertiin dulu. Bukan artinya sistem Atomi jelek, Anda aja belum ngerti. Mengertiin dulu. Sistem Atomi akan memberikan Anda 1 miliar pada saat Anda menjadi Imperial Master sebulan. Kerja gila-gilaan 15 tahun. Makanya jangan males-malesan. Suruh Zoom meeting males. Alesan HP-nya rusak. Alesan kuota datanya nggak punya. Beli. Cari duit. Jual nasi goreng. Beli handphone. Suruh hadir ke seminar. Nggak punya dana untuk ke SA. 150 ribu katanya nggak punya duit. Cari duit setiap hari 5 ribu perak. Masa 5 ribu perak nggak bisa dapat? Pungutin aja puntung rokok, jual. Pungutin aja kardus-kardus. Pungutin aja botol-botol aqua, jual. Sampai dapat 5 ribu perak. Sampai Anda bisa hadir ke SA. Nggak punya uang. Ongkosnya gimana? Yaudah, cari aja 10 ribu sehari. Itu buat ongkos kamu. Masa 150 ribu ongkos nggak cukup? Jangan bikin alesan. Mau penghasilan 1 miliar dalam 16 tahun sebagai imperial master, bayar harga di awal. Apa yang Anda bayar? Suruh Zoom aja nggak mau. Suruh hadir ke ODS aja jauh. Suruh hadir ke SA aja nggak punya uang. Apa yang Anda bayar? Apa yang harga yang Anda bayar? Jangan bilang produk yang Anda pakai itu harga Anda. Bukan. Itu produk kebutuhan yang Anda wajib pakai sebagai layaknya manusia. Kalau Anda sudah bukan manusia, sudah pasti nggak pakai produk-produk kebutuhan harian. Tapi itu bukan bayar harga, Bapak-Ibu. Bayar harga di sini adalah Anda kurangi masa waktu pribadi Anda. Anda tambah masa waktu untuk sistem atom. Tapi kan saya mesti kerja, Pak Mike. Saya nggak bisa ambil cuti. Jangan cuti jalan-jalan. Punya cuti 12 hari, ambil cuti untuk hadir SA. Sistem atomil. Kalau Anda masih mau kerja untuk sistem Anda yang lama, sebagai pegawai, 40 tahun lah, Anda mau sistem yang sana, silakan. Ambil cuti jalan-jalan. Jangan harap jadi imperial master. Punya cuti 12 hari, pakai ini untuk hadir ke SA. Saya nggak bisa, bos. Setiap akhir bulan, hari Jumat, saya akan ambil cuti. Saya udah booking dulu satu tahun. Untuk ngapain? Saya sedang bekerja untuk sistem atom. Penghasilan 1 miliar sebulan setelah 15 tahun. Bikin dong target seperti itu. Bikin dong komitmen seperti itu. Bayar harga dong. Jangan cuma mau duitnya, nggak mau, bayar harganya. Banyak orang seperti itu, Bapak-Ibu. Makanya nggak heran, mereka nggak sukses. Saya kasih tau penghasilan. Sistem atomik. Di awal-awal Anda sebagai sales master sekalipun, biasanya nggak ada uangnya. Bahkan mencapai diamond master pun, aduh penghasilan kerja saya lebih besar. Saya kerja 15 juta, diamond master belum itu 15 juta. Betul kan? Tapi kerjanya udah kayak orang gila loh. Home party, home party, home party, table talk, ke seminar. Penghasilan di bawah kantoran saya. Memang betul, Bapak-Ibu. Siapa yang bilang? Nah, nanti perjalanan Anda menjadi Sharon Rose Master, biasanya Anda sudah jadi auto sales master. Kalau Anda jalaninya dengan benar. Apa itu jalankan dengan benar? Bukan main investasi. Bukan main beli produk jadi stokis. Bukan main jadi reseller di Toppet, Lazada, Amazon. Bukan. Cara yang benar adalah Anda menciptakan jaringan konsumen yang kuat. Orang-orang yang akan pakai produk Atomi seumur hidup mereka karena produk kualitas bagus dijual murah. Itu jaringan yang kuat. Jadi bukan orang yang mau duit Atomi, akhirnya dia cari investor. Bukan seperti itu. Sampai ngutang sana-sini demi jadi sales master, diamond master, Sharon Rose Master. Bukan seperti itu. Bapak-Ibu kita bukan kayak MLM di sana. yang jalaninya ngaco. Bikin jaringan konsumen yang kuat. Orang-orang yang cinta produk Atomi sampai mati. Anda pasti penghasilan 25 juta sebulan sebagai auto sales master. Lalu sistem Atomi berikutnya. Pada saat Anda Sharon Rose menuju star master, penghasilan Anda biasanya 100 juta sebulan. Nah di sini Anda mendapatkan Leaders Club PIN member. Lalu perjalanan Anda menjadi Royal Master, Anda biasanya menjadi Royal Leaders Club. Penghasilan 200 juta pe bulan. Ingat loh, ini sistem Atomi ya. Anda bekerja dulu di awal. Bekerjanya di mana? Di sini. Sampai Anda jadi auto sales master. Ini pekerjaan paling sulit di sistem Atomi. Karena Anda sedang membangun jaringan konsumen. Lalu pada saat Anda menjadi leader, di sini Anda sedang membangun jaringan leader. Makanya Anda dapat pin Leaders Club. Karena Anda seorang leader yang menciptakan leader-leader baru di bawah Anda. Dalam perjalanan Anda menuju Crown Master, penghasilan Anda berapa? 400 juta sebulan sebagai Crown Leaders Club member. Ini sistem Atomi. Tadi saya bilang apa? Penghasilan Imperial Master. Pelafon penghasilan Atomi. 1 miliar sebulan. Berapa tahun? 15 tahun. Tapi untuk siapa? Bagi orang-orang yang mau bayar harga. Anda tidak bayar harga, jangan harap jadi Imperial Master. Ya, mentok Auto Sales Master lah. 25 juta. Mentok. Karena Anda tidak bayar harga, menciptakan leader-leader baru di bawah Anda. Sudah pasti Anda nggak akan masuk Leaders Club, Royal Leaders Club, Crown Leaders Club, bahkan Imperial Master. Lupain saja. Jadi ini adalah sistem Atomi. Anda bekerja yang lama, yaitu 60 tahun bekerja untuk sistem, dengan harapan saya bisa pensiun, ternyata kenyataannya enggak. Sekarang ada pilihan, peluang dari Atomi, yaitu bekerja 15 tahun di sistem Atomi, bayar harga di awal, Mr. Park bilang apa? 3-5 tahun, dan Anda nikmati masa pensiun Anda. 1 miliar sebulan. Kalau saya, saya mending pilih yang ini, Bapak Ibu. Saya akan jungkir balik, saya akan nggak tidur, saya akan luangkan waktu saya, keringat dan darah saya, untuk sistem Atomi. Karena sistem yang lama ini, nggak akan membuahkan pensiun yang layak untuk saya, dan anak-anak, dan cucu-cucu saya. Di Atomi penghasilan kita, berapapun, Anda bisa wariskan ke anak dan cucu. Kenapa nggak diperjuangkan? Baru 3 bulan, kena penolakan, menyerah. Baru 6 bulan, ditolakin keluarga, menyerah. Katanya susah, katanya ini, katanya itu. Anda tidak layak dapat penghasilan 1 miliar. Sekarang, saya akan kasih tahu, bagaimana caranya Pak Max, supaya bisa tekun, masuk, belajar, bekerja, untuk sistem Atomi. saya kasih tahu. Pertama, lakukan secara rutin dan berurut, 8 langkah sukses tersebut. Jangan pilih-pilih, saya nggak mau yang nomor 3, saya nggak mau yang nomor 6, saya nggak mau yang nomor 8, nggak boleh. Mulai dengan nomor 1, 2, 3, 4, semua berurutan, nggak boleh di-skip. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, Anda boleh tonton, sudah banyak, ya video 8 langkah sukses, terutama yang chairman Pak Hanggil, atau mau nonton yang saya juga boleh, ada di sana. Yang pertama, tetapkan impian, atau mimpi-mimpi Anda, dan target kerja Anda. Itu yang pertama. Tetapkan dulu, mimpi Anda apa, bikin target kerja. Kedua, bikin komitmen, bertekad untuk mewujudkan impian, dan target tersebut. ketiga, bikin daftar nama. Jangan berserang dulu. Berserang nanti, kalau daftar nama Anda sudah habis. Udah nggak ada orang lagi yang mau daftar, Anda nggak punya siapa-siapa lagi. Satu-satunya Anda harus berserang. Ketemu 100 orang sehari. Kalau daftar nama Anda belum habis, Anda jangan berserang. Keempat, mengundang orang. Kemana? Kedalam meeting. Kedalam seminar. Kedalam sistem sukses Atomi. Salah satunya adalah Success Academy. Undangin terus. Karena besarnya bisnis Atomi Anda dinilai dari berapa banyak orang yang Anda undang ke dalam sistem sukses Atomi. Anda undangnya satu, yaudah. Anda cuma 1% bisa sukses di Atomi. Bawah 100 orang, 100% Anda pasti sukses. Undang orang ke dalam sistem sukses Atomi. Kelima, penjelasan bisnis. Anda mesti paham dulu. Apa itu bisnis Atomi? Seandainya Anda nggak paham, Anda undang, Anda putarin aja videonya Chairman Park. Suruh Chairman Park yang jelasin bisnis. Itu juga boleh. Bisnis itu sudah pasti penjelasan produk juga. Karena produknya Atomi ini adalah basisnya dasarnya bisnis Atomi. Jadi kalau Anda menjelaskan bisnis sudah pasti produk plus bisnis. Kenam, menindak lanjuti. Follow up. Setelah mereka mendengar penjelasan bisnis, pasti mereka nggak paham. Jangan dipikir mereka orang genius, Bapak Ibu. Wah, mereka pasti ngerti. Soalnya saya tanya, ada yang nggak ngerti nggak? Nggak, ngerti. Semua ngerti. Kenapa? Karena supaya nggak dijelasin lagi. Makanya dia bilang, ngerti. Makanya kita mesti tanya, kamu ngertinya di mana? Coba ya, saya tes ya. Coba bagaimana bisa pairing. Nah, dia bengong. Apa itu pairing? Apa itu general commission? Apa itu bonus mahasiswa? Nggak ngerti, Bapak Ibu. Tindak lanjut. Ini penting. Jangan cuma kerjaannya daftarin orang, daftarin orang, daftarin orang, tapi tidak di tindak lanjuti. Itu Anda salah besar, Bapak Ibu. Konsultasi yang ketujuh. Setelah Anda mulai melakukan aktivitas offline, pasti banyak kendala kan di lapangan. Konsultasi dengan para sponsor Anda yang sudah sukses. Tanya orang-orang yang sudah sukses. Lalu yang kelapan, Anda duplikasi. Apa yang Anda kerjakan, Anda duplikasi. Kalau nggak, Anda akan capek sendirian. Ini yang pertama. Rumusnya. Anda harus melakukan 8 langkah sukses. Yang kedua, Anda lakukan 8 core checklist. Atau 8 kebiasaan inti harian setiap hari. Sabtu, minggu termasuk nggak Pak Mike? Termasuk. Karena kalau setiap hari, itu Sabtu dan Minggu. Jadi nggak ada istilah, saya nggak baca buku kalau Minggu. Baca buku. Nonton video. Ikut meeting. Walaupun tidak ada meeting di hari Minggu, ikut nonton meeting-meeting di Zoom online. Orang suka recording kan? Nah, nontonin. Cintai produk. Ya, meeting itu juga Anda bisa ketemu dengan bisnis partner Anda. Yuk, kita ketemuan. Table talk setengah jam. Itu meeting. Mencintai produk. Ini bukan berbicara menggunakan produk yang keempat ini. Anda sudah pasti gunakan produk. Tapi apa? Anda cintai. Kalau Anda belum cintai, cari produk yang sampai Anda mencintai. Supaya apa? Yang kelima, Anda bisa sharing produk tersebut. Bercerita tentang produk tersebut. Bercerita tentang cintanya Anda. Atau sharing juga tentang bisnisnya. Penjelasan bisnis. Yang keenam. Anda ceritakan bagaimana visinya Anda setelah ketemu Atomi. Anda mau punya ini, punya itu. Bacain life scenario Anda. Anda yang di lapan langkah sukses. Yang pertama, mendatapkan impian dan target. Itu life scenario Anda. Anda ceritain di penjelasan bisnis tersebut. Lalu sama kan, setelah Anda melakukan kegiatan offline ini, akan ada kendala. Konsultasi dengan para offline Anda. Bangun kepercayaan dengan mereka. Dan juga member-member dan tim-tim Anda. Jadi ini. Cuma ini doang. Kuncinya Anda bisa bekerja dengan sukses di sistemnya Atomi, yaitu melakukan delapan langkah sukses dan delapan kebiasaan inti harian setiap hari selama berapa lama, Pak Mike? Sampai Anda jadi imperial. 15 tahun. Anda sanggup kok 60 tahun di sana? Ya dong. Anda sanggup bangun pagi sekolah, bangun pagi kuliah, bangun pagi bekerja di Omelin Bosch? 60 tahun lho. Kenapa Anda di sini 15 tahun nggak sanggup? Mau nggak dapet uang 1 miliar? Kenapa bilang nggak sanggup? Cuma mau duitnya tapi nggak mau bekerjanya. Bekerja ada yang sama. Bekerja untuk sistem yang lama, boro-boro pensiun cukup, atau mau bekerja untuk sistem Atomi? Suruh bikin dokter nama, aduh Pak Mike nggak tahu, ya otak saya udah tua. Bantuin dengan mereka. Ingat-ingat. Handphone Anda, Anda buka. Suruh berserang, aduh kaki saya sakit, tapi kalau suruh jalan-jalan ke mall, bisa. Suruh ikut meeting, nggak bisa, tapi dia lagi nonton drama Korea. Nggak ada waktu. Nonton drama Korea ada waktu. Bekerja dulu untuk sistem sukses Atomi. Karena sistem sukses ini, sistem Atomi ini, akan memberikan Anda penghasilan 1 miliar sebulan sampai Anda meninggal, anak Anda meninggal, dan cucu Anda meninggal. Kerja 15 tahun untuk sistem Atomi, penghasilan diturunkan sampai ke anak cucu, 1 miliar sebulan. Masa nggak mau diperjuang? Kalau saya, saya akan berjuang hidup dan mati di Atomi. Kalau saya nggak sukses, mendingan saya mati. Itu saya. Jadi saya harus sukses di Atomi, saya harus jadi Imperial Master di Atomi, kalau nggak, lebih baik saya mati. Bisa nggak Anda punya sikap seperti itu? Kalau Anda bisa, Anda pasti jadi Imperial Master di Atomi. Terima kasih самый sokan Terima kasih telah menonton!